hai 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 yang pertama sudah kebiasaan masyarakat tadi mengambil bagiannya itu bagaimana merupanya kedua bagaimana salah merubah kegiatan bulan di sekolah lain agar iya Hai yang pertama dulu yang pertama Sohabat Nabi juga ada itu bukan menganggap kalau Anda kampuh itu lalu Anda Wah sohabat aja ada itu berarti meremehkan keburukan sudah dikenai hukuman kampuh lagi sampai ada yang menjalannya tapi sohabat ini menunjukkan kesungguhan dan memang mencintai betul agama ini jadi dalam hal ini yang paling pokok ialah kemauan yang kuat kesungguhan dan ingat kita ini tak berdaya tobat dari perilaku tapi tambah rusak dari segi itikot lebih besar keburukannya Hai contoh ada orang yang berhenti berbuat buruk tetapi dia beralih dari tawakal kepada Allah Allah beralih menjadi tawakal kepada diri sendiri ada orang itu melakukan keburukan tapi dia tidak takut karena sungguh-sungguh yakin dengan kekuasaan Allah itu ada saya ketemu pernah ketemu orang dia kalau menurut istilah disini preman soalnya kalau Jawa Timur preman itu sebutan untuk kuli dan tukang nangdile mereman kang jadi kalau ada ikus apa anu preman mang itu preman tadi maka ketika saya di sebuah daerah di Jawa Barat di terminal dicekik gini jangan macam-macam sama preman saya gak takut kenapa preman biasa ketemu gitu ya jadi ketidaktawa itu kadang-kadang membuat berani kadang kalah tapi keberanian karena ketidaktahuan tidak selalu baik nah ada preman yakin betul dengan dengan Allah dan gak berani betul dengan mentolimianak yatim itu perbuatannya dosa tapi ikhtikotnya benar begitu bertobat dia yakin kalau anda yakin bisa anda pasti bisa tanamkan dari anda anda bisa pasti tidak tidak ada yang tidak bisa tidak-tidak mungkin berubah ikhtikotnya berubah dari tawakal kepada Allah menjadi tawakal kepada diri sendiri itu lebih buruk karena itulah diantara hal yang diperlukan dalam tawakal itu ialah mengilmui bukan cuma berhenti dari melakukan keburukan gimana kita akan dapat melakukan amalan yang baik sedangkan ahli sedekah saja ada yang masuk neraka duluan orang yang berjihad di jalan Allah ahli sedekah ahli kur'an masuk nerakanya duluan ketika dia melakukan semua bukan karena Allah amalannya amalannya keren gak keren dia sudah yakin masuk surga tanpa hisap ternyata surga gak dibuka diantar menghadap Allah Allah katakan kadzabta dusta inti dusta kamu masuk neraka dan menjadi bahan-bahannya neraka na'udzubillahimintarik summan na'udzubillahimintarik sebaliknya ingat orang yang terakhir kali masuk surga siapa mereka siapa dia siapa dia orang yang beriman kepada Allah imannya bersih tak ternoda imannya tidak dirusak oleh kesirikan sedikitpun tidak ada kemunafikan sedikitpun tetapi hidupnya dipenuhi dengan maksiat maksiat bukan karena meremehkan syariat jadi ada orang yang kayak begitu ada orang yang kayak begitu karena itu ketika ingin tadi berhenti hendaklah berusaha mengilmui dan mencari mereka yang mau mengingatkan sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya terus gimana tugas kita itu mengingatkan tengok di youtube saya atau youtubenya rumah sajada yang diunggah tadi malam apa namanya yang tayang tadi malam tiap selasa jam delapan malam ini muroja'ah muroja'ah itu karena mengulang kembali ngobrol kitab al-fitrah hakikatuhah wa madhahibun nasfiha nah tadi malam tiga pertemuan ini membahas bab awal dari kitab itu yakni dalil-dalil wujudnya eksistensi adanya fitrah itu dalam al-quran as-sunnah satu lagi apa berikutnya itu belum nah bagian awalnya masih al-quran pertemuan pertama mengenai ar-rum ayat 30 pertemuan kedua itu mengenai mifak itu quran suat al-aruf ayat 172 itu pertemuan ketiga selasa selasa itu tadi malam bisa di cek di youtube itu membahas mengenai dalil-dalil diutusnya Rasulillah diutusnya para Rasul sebagai mudhakir diutusnya Rasul sebagai mudhakir al-quran sebagai tadhkirah dan din ini agama ini sebagai zikrah dan dari sana kita mendapati tadhkirah al-quran yang sangat kokoh bahwa tugasnya nabi itu bukan menemukan dan bukan membangun tetapi mengingatkan mengingatkan kalau nabi saja begitu maka apatah lagi kita susah dikasih tahu kok ente bukan berarti kita mau bersikap seenaknya karena yang akan dihitung nanti kesungguhan kita ada nabi sampai wafat gak dapat satu pengikut ada orang berdakwah selama hidup itu sedikit sekali yang mau ikut sama dia begitu dia wafat orang berduyun-duyun mengikutinya maka sungguh Allah jaga dia dari hal-hal yang menjadikannya riak ujub sumah nah jadi banyak hal tugas kita itu mengingatkan untuk mengingatkan maka kita perlu pahami perlu memperhatikan apa saja rambu-rambunya lalu apa yang menjadikan lupa insya Allah selasa depan akan dibahas dalam roja ngobrol bareng kitab al-fitrah mudah-mudahan dengan demikian kita jadi paham dengan utuh karena itu menjadi ajaib kalau sesuatu yang mestinya kita pelajari beberapa pekan itu Ustaz tolong resepnya yang paling ampuh singkat saja Ustaz singkat saja agar anak tenang itu apa kasih CTM kalau ingin tenang cuma tenang kasih CTM tapi itu ketenangan yang merusak jika dimaksudkan untuk hal tersebut jika dimaksudkan untuk hal tersebut karena CTM itu baik untuk maksud yang tepat itu saja tersebut tersebut